Nama anak saya, namanya siapa? Teresia, inilah anak saya yang ketiga Pada saat saya proses menyusui anak saya ini Saya berhasil menyusuinya hingga 2 tahun Padahal pada saat itulah saya juga bekerja Nanti saya akan satu-satu memberikan tips-tips bagaimana cara menyusui yang baik Oke, tahap yang pertama saya ingin memberitahukan kepada para youtubers wah Bagaimana posisi dan perlekatan yang baik Karena posisi perlekatan yang baik itu mempengaruhi efektivitas keluarnya asi Oke, saya akan peragakan dulu Ini ada boneka ya Jadi, posisi dan baik itu sangat penting Itu yang pertama Posisinya itu adalah Ini pakai kopi dulu ya Posisinya Kepala, badan, dan tubuhnya harus tegak lurus Apa artinya tegak lurus? Berarti kepala bayinya tidak miring seperti ini Coba anda bayangkan Bila kita minum dengan posisi miring Apakah nyaman minum? Tidak Bukan Seperti itu juga pada bayi Oke Dan yang perlekatannya Yang harus tepat adalah Ingat Amu bidapi Amu bidapi itu adalah Areola Mulut bayi Dagu Bibir Dan pipi Oke, kita mulai dari A Bilang A A A itu areola Areola ini yang ini Nah, waktu bayi menghisap Payu darah Yang dihisap bukan puting Akibatnya apa kalau misalnya puting? Putingnya bisa lecet Tapi yang dihisap adalah Areolanya Areola Bagian bawah A Mulut Mulut bayinya itu harus terbuka lebar Jadi dia Bayangkan Seperti Makan hamburger Amu B Bibir Bibirnya itu harus bibir atas Dan bibir bawah Terbuka lewat Terbuka Atau dower Namanya Amu B Da Dagunya Menempel Ke payudaranya Pipinya Menggembung Jadi A Mu Bi Da Pi Jadi Kalau misalnya Perlekatan Posit dan perlekatan Yang tidak tepat Maka Pengeluaran aslinya Akan keluar Tidak efektif Dan membuat Aslinya itu Tidak keluar banyak Dan Manfaat yang kedua adalah Bila posisi dan perlekatan yang tepat Mencegah Putingnya Menjadi Lecet Dengan perlekatan yang baik Posisi dan perlekatan yang baik Mudah-mudahan Tips ini memberikan Manfaat bagi ibu-ibu Bahwa Agar aslinya Bisa keluar Dengan efektif Ini adalah Salah satu Foto Bagaimana Proses Menyusui Posisi dan perlekatan yang baik Benar Perhatikan bahwa A Masuk ke dalam Areolanya Masuk B Mulutnya Terbuka lebar Bibirnya Terbuka ke atas ke bawah Dagunya menempel Dan Pipinya menggembung Dan saya juga akan Memberikan Video Video yang Yang lengkap Setelah video ini Bagaimana Proses Posisi dan perlekatan yang tepat Jangan lupa Untuk like Dan subscribe Channel ini Terima kasih Seperti janji sebelumnya Saya akan Menunjukkan Cara perlekatan yang baik Yaitu Amubidabi Areola bawah Lebih banyak masuk Kedalam mulut bayi Mulut terbuka lebar Dan Bibir Terbuka ke atas Ke bawah Dagu menempel Pada payudara Dan pipi Menggembung Dengan adanya Perlekatan Yang baik Maka Pengeluaran asib Pun akan Keluar Secara efektif Terima kasih Terima kasih.